Kilas Balik Merah Salju Jilid 7 Bapenam N.I.O.N.I.E.A Muda di bawah keliningan Cahaya bintang bertaburan di langit kota Lasa, tak jauh berbeda dengan suasana di wilayah Kanglam Nyonya muda itu masih duduk di bawah keliningan, di bawah pantulan cahaya lentera sambil memandang ke tempat jauh Tempat apakah yang sedang dialamunkan? Atau siapa yang sedang dia pikirkan? Biarpun udara di kota Lasa pada malam ini terasa dingin, namun hembusan angin malam tidak sedingin perbatasan Bahkan masih terasa hangatnya lelaki kekar dari kota Lasa Angin malam berhembus, menggoyangkan keliningan pada pohon siong tua, menggoyangkan juga keliningan di emperan rumah Suara keliningan terdengar sendu dan pedih di tengah kegelapan malam, bagaikan pengembara merindukan kampung halamannya Padahal cahaya bintang lebih jauh letaknya daripada kampung halaman, tapi cahaya bintang terlihat jelas, bagaimana dengan kampung halaman? Beberapa orang bocah duduk mengelilingi sebuah meja, setiap orang sedang bersantap dengan lahapnya, dalam usia semuda bocah Bocah itu, mereka tak akan mengerti sukadukannya kehidupan, bagi mereka asal ada makanan dan kesempatan bermain, biarpun langit ambruk pun mereka tak peduli Dulu Yap Kei pun pernah melewati masa seperti ini, tapi dengan usianya sekarang, ia sangat memahami arti dan berharganya sebuah kehidupan Memang aneh, mengapa manusia selalu baru mengerti akan sisi kebaikan bila ia sudah kehilangan Nyonya muda itu masih memandang kejauhan, Yap Kei sedang memandang nyonya muda itu, sementara Sung Ming Ming mengawasi Yap Kei Hanya Kim Hai saja yang berkumpul dengan si Ong Hoa sekalian Kalau sorot metunya muda itu bagai orang yang sedang bermimpi, sorot metu Yap Kei bagaikan pedagang yang sedang meneliti kualitas barang Sedang sorot metu Sung Ming Ming lebih jeli dari pantulan cahaya bintang Hi, mau tidak mendengar sebuah cerita tiba-tiba Sung Ming Ming menegur Sebuah cerita seolah baru tersadar dari lamunannya, Yap Kei berpaling, cerita tentang apa cerita tentang dia Sahut Sung Ming Ming sambil mengalihkan pandangan matanya ke arah nyonya muda di bawah kelilingan Mau kalau begitu mari ikut aku untuk menceritakan tentang si dia, tentu saja kurang lewasa bila diceritakan di hadapannya Maka Sung Ming Ming pun mengajak Yap Kei menuju ke tepi sebuah air terjun Malam ini langit di kota Lhasa terasa jernih dan indah, ada rembulan, ada pula bintang yang bertaburan di langit Bagaimana suasana di wilayah Kang Lam saat ini? Di bawah cahaya bintang dan rembulan, semburan air terjun yang menggelegar tampak bagaikan seutas tali pinggang warna perak yang memanjang Di samping air terjun terdapat sebuah batu cadas yang sangat besar, Sung Ming Ming duduk di atasnya, tentu saja Yap Kei pun duduk di sampingnya, di samping Sung Ming Ming Dalam suasana yang begitu nyaman dan indah, di bawah cahaya rembulan yang terang, di latar belakangi pemandangan alam yang indah dan suara air terjun yang lembut Dunia serasa begitu tenteram, coba kalau mereka berdua adalah sepasang kekasih, betapa romantisnya suasana saat itu Dia bernama Neva, ujar Sung Ming Ming perlahan Tentu saja Yap Kei tahu, yang dimaksud si dia adalah nyonya muda di bawah kelilingan Neva benar, wajah Sung Ming Ming tiba-tiba berubah sangat sedih Bila ingin memahami Neva, kau harus mendengar dulu sebuah cerita Kisah yang dia ceritakan adalah sebuah cerita yang memilukan hati Neva dilahirkan di tebing sebelah utara gunung Cumulangma Dia adalah seorang wanita paling hebat dan suci dalam suku Gurha Suatu saat, tak kala dusun suku Gurha diserang suku Niko yang ganas dan buas Suku mereka menderita kekalahan, kekasihnya ditawan musuh sementara dia sendiri ditangkap oleh kepala suku Niko Lambang suku Niko adalah merah, merah yang membawa anjir darah Mereka memang menyukai anjirnya darah dan ceceran darah Setelah ditawan, kepala suku Niko ingin memperkosan Ewa Tapi sampai mati perempuan itu tetap memberikan perlawanan Akhirnya kepala suku Niko pun mengancam akan membunuh kekasihnya bila Neva lenggan menuruti kemauannya Neva harus menahan siksaan dan digagai kepala suku Niko Karena perkosaan inilah dia bertekad melakukan balas dendam Dengan gigitan dibalas gigitan, dengan darah dibayar darah, akhirnya ia menemukan kesempatan baik menyelamatkan sukunya serta kekasih hatinya yang tertawan Tapi sayang dia sendiri harus mengorbankan nyawanya Menanti Seng kekasih membawa pasukan Gurha melakukan penyerbuan ke markas besar suku Niko Neva ditemukan telah wafat Biarpun sudah meninggal, namun dia masih memperlihatkan kesetiaannya Di dalam genggaman tangannya dia masih memegang selembar kertas yang ditulisnya menjelang ajal untuk Seng kekasih Sebuah baik lagu berjudul Kokang Kokang yang ku cinta, kau harus hidup terus, kau harus hidup, harus waspada Setiap saat harus waspada, selalu teringat orang-orang yang suka anjirnya darah, mereka gemar membunuh Jangan kau ampuni bila bertemu, usir mereka semua Usir sampai ujung samudera, usir sampai ujung gurun, bangunlah kembali negerimu tercinta Biarpun negeri sudah penggelam, biar sawah ladang telantar Asal kau rajin berjuang, negeri kami pasti berjaya, sawah ladang kita pasti subur sentosa Kekasihnya memang tak pernah mengecewakan harapannya itu, suku gurha pada umumnya juga tak pernah mengecewakan dirinya Negeri tercintanya kembali berjaya, sawah ladang mereka pun kembali subur sentosa Untuk memperingati perjuangan dan pengorbanannya yang gagah perkasa, jenazah serta baik syairnya dikubur di bawah pagoda kuil yang khusus dibangun untuknya Dia telah menjadi pujaan dan sanjungan setiap orang dari suku gurha Kisah ini selain penuh heroik, terselit pula kisah dramatis yang memedihkan hati Yapkel tidak mengucurkan air mata, bila dalam dada seseorang telah bergelora darah yang mendidih Bagaimana mungkin air mata bisa mengucur? Kalau memang jenazahnya telah terkubur di bawah pagoda, lantas apapula hubungannya dengan newe yang ini Newe yang ini mesti tidak berada di bawah tekanan suku bengis yang haus darah Tapi ada semacam barang yang berbawa nyirnya darah sedang menghimpit dia serta kekasih hatinya, kata suming-ming sedih Barang apakah itu ternama? Kekasih hatinya sengaja pergi meninggalkan dia karena dia ingin ternama? Oh, maksudmu kekasih hatinya pergi meninggalkan dia karena ia ingin terjun ke dunia kanghou dan mencari nama benar? Jawaban suming-ming seperti orang sedang mengigau Itulah sebabnya dia terkurung di dalam tenda milik kepala suku nama dan pahala Membiarkan kesepian dan kesendirian menyiksa hidupnya Membiarkan waktu dan usia menteror hidupnya Setiap hari dia harus menunggu kedatangan kekasih hatinya untuk menyelamatkan dia dari penderitaan ini Sudah berapa lama? Berapa lama dia terhimpit dalam kesepian dan kesendirian? Si kelilingan menanti kedatangannya sudah tiga tahun di bawah pohon siong tua itu Siapa nama kekasihnya? Ajit-ajit bayangan tubuh seseorang segera terlintas dalam benak Yap Kei Seorang pemuda dengan golok lengkung dalam genggamannya Golok bulan sabit Golok lengkung Ajit Mungkinkah dia gumam Yap Kei tanpa terasa apa kau bilang? Oh, tidak apa-apa Agaknya Yap Kei tak ingin suming-ming tahu tentang orang yang bernama Golok lengkung Ajit Karena itu segera tanyanya lagi Apakah dia tahu Ajit telah berhasil meraih nama dan kedudukan dalam dunia perselatan? Ia pernah berkata padaku Sekalipun Ajit telah mendapat nama besar dalam dunia perselatan pun Dia tak mungkin balik kemari Kata suming-ming Sebab semakin dia ternama semakin tak berdaya untuk melepaskan semua itu Betul juga perkataannya Yap Kei tergelak Bila kau telah terjun ke dalam dunia perselatan Berarti selama hidup kau akan terkekang dan tak bebas Apalagi bilakah sudah ternama Seringkah masalah akan bermunculan tanpa disangka Yang membuat kau tak berdaya untuk menghindarinya Bila seseorang telah ternama Seringkah muncul orang lain yang ingin ternama datang menantangmu berdual Setelah muncul orang pertama akan menyusul orang kedua Ketiga dan seterusnya hingga suatu ketika kau berhasil dikalahkan Bila kalah bertarung dalam dunia perselatan sama Artinya kau bakal mati Setelah berhenti sejenak Kembali terusnya perlahan Oleh sebab itu Newe berkata pula Bila Ajit benar-benar kembali Dia pasti akan muncul menjelang kematiannya Kalau dia sudah tahu begitu akhirnya Mengapa pula harus menunggu terus Tanya Yap Kei Sebab dia tergila-gila kepada cintanya Suara suming-ming sumbang Biarpun tahu bagaimana akhirnya Namun dia tetap akan menunggu terus Orang yang tergila-gila karena cinta seperti orang yang tergila-gila pada golok Biarpun sudah tahu pada akhirnya bakal tewas di ujung senjata orang Dia tetap nekat untuk melakukannya Orang yang hidup dalam dunia perselatan tak akan punya kebebasan memilih Perkataan itu memang tepat Cahaya rembulan menyinari jeram Menyinari riak di permukaan air Dan memantulkan cahaya bintang yang seolah sedang berkedip Suming-ming duduk termangu Dengan biji matanya yang sayu dia mengawasi Yap Kei tanpa berkedip Bagaimana dengankah sendiri tanya Suming-ming Apakah kau pun sedang menanti pertempuran yang tak pernah berakhir? Kenapa kau tidak mengundurkan diri dari pertikaian dunia perselatan Yap Kei tidak memandang gadis itu Sorot matanya dialihkan ke riak air terjun Biarpun orangnya sudah mundur dari dunia perselatan Akan tetapi namanya masih bergaung di dunia kangung Kata Yap Kei sambil tertawa getir Orang yang ingin mencari nama tetap akan Datang mencarimu Biarkah sudah kabur sampai ke ujung dunia pun Jangan harap bisa melewati kehidupanmu dengan damai Suming-ming tidak bicara lagi Pikirannya segera terjerumus dalam melamunan Dia seakan mencoba mencerna perkataan Yap Kei Sementara sorot matanya dialihkan ke dasar kolam yang jernih Karena dia tidak bicara Yap Kei pun tidak bicara pula Dalam suasana tenang yang begitu indah Buat apa mesti memikirkan masalah budi dan dendam Yang hanya akan merusak suasana Sementara Yap Kei masih melamun Terdengar suming-ming berseru Coba lihat Benda apa yang terapung di permukaan sungai Cepat Yap Kei berpaling ke arah sungai Setelah dia mati sesaat Segera diketahui benda yang terapung itu adalah sebuah sepatu Sepatu yang kecil sekali Seperti sepatu seorang bocah cilik Sepatu Seperti sepatu anak-anak Seru Yap Kei Cepat, cepat pungut, belum selesai Suming-ming berteriak Yap Kei sudah melesat ke depan Menutul berulang kali di permukaan sungai dan tahu-tahu sudah balik kembali ke atas batu Tangannya menenteng sepatu kecil itu Kalau tadi suming-ming ingin secepatnya memungut sepatu itu Sekarang dia sama sekali tak berminat menerimanya Hanya mengawasi sepatu basah yang berada di tangan Yap Kei dengan sorot metal ngeri Seram dan penuh horor Kenapa gadis itu menunjukkan mimik muka seperti ini? Bukankah sepatu itu hanya sepatu yang umum dan biasa? Mengapa dia harus menunjukkan mimik takut dan ngeri? Yap Kei tidak bertanya, bukan berarti dia enggan mencari tahu Tapi dia yakin suming-ming pasti akan menjelaskan Benar saja, suming-ming segera memberi penjelasan Setelah mengamati sepatu itu beberapa saat gadis itu pun berkata Baru tiga bulan berselang aku buatkan sepatu itu untuk Giyok Seng Ternyata sepatu itu milik Giyok Seng Sementara bocah itu sudah lenyap sejak semalam Kini hanya sebelah sepatu yang ditemukan di situ Berarti telah terjadi sesuatu dengan si bocah Yap Kei segera berpaling memandang puncak tebing Dari mana air terjun itu berasal Tanyanya kemudian Tempat manakah atas sana konon air yang mengalir di sini Melewati kebun monyet, bisik suming-ming dengan perasaan ngeri Kebunan monyet bisik Yap Kei agak tertegun Jadi kebun monyet berada di atas tebing Benar, sepatu itu terjun ke bawah jeram dengan mengikuti aliran air Kebetulan di atas tebing terletak kebun monyet Padahal Giyok Seng hilang justru karena pergi mengunjungi kebun monyet Jelas di balik kebun monyet terdapat rahasia besar yang tak diketahui orang Cahaya pertama sinar fajar baru saja menembus awan gelap dan menyinari sumbatan leher Walaupun langit berangsur mulai terang Namun permukaan bumi masih remang-remang Sumbatan leher di balik keremangan tampak bagai sebuah lukisan tinta bak Tapi jauh lebih misterius, aneh dan menakutkan dari kegelapan Biarpun mulut luka masih terasa sakit Namun rasa sakit telah tertutup oleh perasaan gembira dalam hatinya Sambil mengawasi sumbatan leher di balik keremangan Ajit mulai menampilkan sekulung senyuman gembira Setelah melewati sumbatan leher dia akan tiba di Lhasa Sudah tiga tahun ia tinggalkan kota itu Entah bagaimana keadaannya sekarang? Apakah punca atap istana Potala masih berbentuk bulat? Apakah para pengikut setia Buddha hidup masih melakukan ritual dengan sujud dan husuk? Apakah mereka masih berdatangan dari tempat jauh, melakukan penyembahan setiap tiga langkah, bersujud setiap lima langkah, menggunakan care yang paling berat dan penuh darita untuk memperlihatkan rasa hormat dan ketulusan mereka? Apakah udara sepanjang jalan dalam kota masih dipenuhi bau susu lagi yang menyengat hidung? Bagaimana dengan kelilingan yang tergantung di imperumah? Apakah masih mendendangkan suara denting yang merdu? Apakah di bawah kelilingan masih duduk seorang yang menanti kedatangannya? Teringat akan perempuan di bawah kelilingan Ajit ingin sekali memiliki sayap hingga dapat segera terbang ke sisinya Dia masih teringat dengan jelas saat hendak berpisah dengan dirinya waktu itu Ia tidak keribut, tidak menangis, tidak protes Dia pun tidak menahan kepergiannya, hanya ucapnya dengan hambar Ingatlah, dalam kota Lhasa masih terdapat kelilingan Akan selalu kuingat Ajit menjawab dengan penuh keyakinan Asal impianku terwujud, aku pasti akan kembali Ajit saat itu masih merupakan pemuda dengan cita-cita setinggi langit Dia sangka mudah berkelana dalam buling dan menjadi ternama Dia begitu yakin impian dan harapannya dapat segera terwujud Biarpun akhirnya impian itu benar-benar terwujud Tapi orangnya telah berubah Bukan perasaan hatinya yang berubah Bukan berubah jadi jahat Tapi berubah jadi takut urusan Berubah jadi takut pulang Karena setiap saat dia harus berjaga-jaga Menghadapi orang yang membawa niat sama seperti dirinya dahulu Datang menantangnya berdual Dia khawatir sekembalinya ke rumah Kehadirannya justru akan menyulitkan kekasih hatinya Sekali tak berani pulang Dua kali tak berani pulang Tiga kali Empat kali Lama-kelamaan dia semakin tak berani pulang Semakin berkelana dalam dunia persilatan semakin ketakutan Biarpun ucapan ini tidak tepat 100% Namun maknanya sangat jelas Ajit sadar Kemungkinan besar selama hidup dia tak berani pulang Sebab kekalahan dalam dunia persilatan berarti kematian Bagi orang mati pulang atau tidak sebetulnya tak masalah Benar tak bermasalah Biarpun kau adalah seorang tai hiap Seorang nenghiong Mereka tetap adalah manusia Tak mungkin mereka mandraguna dan super sakti Seperti sering diceritakan orang Mereka tetap manusia biasa yang butuh uang untuk hidup Makan dan membeli kebutuhan Tanpa pemasukan Mana mungkin punya duit Sebagai tai hiap dan nenghiong hohan Jelas Mereka tak bisa mencuri Apalagi merampok Maka muncullah pikiran mereka untuk mencari pekerjaan rangkap Tapi pekerjaan rangkap apa yang paling cocok dan pas? Tentu saja yang paling mudah dicari adalah sebagai seorang pembunuh bayaran Dalam hal pekerjaan Sebetulnya pekerjaan yang terhitung paling kuno Paling purba bagi seorang lelaki adalah pekerjaan sebagai seorang pembunuh Bahkan ada orang mengatakan kalau pekerjaan ini jauh lebih tua dari seorang wanita yang melahirkan anak Penghasilan sebagai seorang pembunuh bayaran memang sangat besar Tapi pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang tragis Sebab di saat mereka sedang menjalankan tugas Setiap saat kemungkinan nyawa sendiri bakal melayang Semisal berhasil pun mereka harus hidup dalam pengasingan Harus merahasiakan identitas dan tempat tinggal Malah terkadang sasaran pembunuhan yang diterima adalah sanak sendiri Bila menghadapi situasi seperti ini bukan saja mereka tak boleh ragu menerimanya Alis mata pun tak boleh berkerut Sebagai pembunuh bukan saja harus tak mengenal sanak keluarga Bahkan dia harus kejam tak berperasaan Tak boleh ada perasaan Iba, tak boleh memiliki perasaan kasih Juga tak mengenal arti perikemanusiaan Syarat utama sebagai seorang pembunuh bayaran yang berhasil adalah kejam Kelengas dan berdarah dingin Yang lebih utama lagi adalah tidak mengenal lingkungan Tidak punya pribadi Tak ada waktu pribadi Tak ada keuntungan pribadi Tak ada budi dendam pribadi Tak ada keluarga Tak ada kasih sayang Semua hal yang berkaitan dengan pribadi harus disingkirkan jauh-jauh Yang lebih penting lagi adalah Tiada jalan mundur bagi seorang pembunuh Satu kali melangkah masuk ke dalam lingkungan pekerjaan itu Sampai mati pun kau tak dapat pensiun Jangan harap kau bisa mengundurkan diri Di saat kau berhasil merauk untung besar Sekalipun musuh belum tentu bisa menghabisi nyawamu Bisa jadi teman sejawatmu yang akan datang membereskan kehidupanmu Mengejarmu hingga kau tak bisa membocorkan semua rahasiamu lagi Hanya semacam manusia yang tak berakal membocorkan rahasia Yaitu orang mati Masih ada satu kemungkinan lagi Yakni bila orang menganggap kau sudah tidak mendatangkan ancaman lagi bagi mereka Bila orang lain sudah menganggapmu cacat dan tak berguna Mungkin saja mereka akan melepas dirimu Persis seperti keadaan Ajit sekarang Tangan kanannya sudah kutung Dia sudah cacat berat Meski masih menyimpan banyak rahasia besar Namun demi menyelamatkan nyawa sendiri Tak mungkin dia mau membocorkan rahasia itu Malah terkadang berusaha membuang jauh-jauh rahasia itu Oleh sebab itulah nasib seperti yang dialami Ajit sekarang ini Beruntung sekali bagi seorang pembunuh Karena ia pernah mati satu kali Orang lain pasti mengira dia sudah tewas di ujung golok Fo'ang So'at Takkan menyangka Fo'ang So'at bakal membebaskan dirinya Fo'ang So'at memang telah mengutungi tangannya Tapi dia pun telah mengampuni nyawanya Sejak detik itu Dalam dunia perselatan sudah tidak terdapat lagi manusia yang bernama si golok lengkung Ajit Matahari makin meninggi dan memancarkan sinarnya ke seluruh jagad Mengusir sisa-sisa hawa dingin dan kegelapan yang semula mencekam Kini sumbatan leher terlihat semakin jelas Bentuknya yang curam dan berbahaya pun nampak semakin kentara Tapi Ajit tidak takut Dia memang dibesarkan di lasa Sudah berapa ratus kali bermain di seputar wilayah sumbatan leher Jangankan merasa takut Bahkan dia tidak percaya akan adanya dongeng tentang setan iblis Tiga tahun sudah ia pergi berkelana Menyaksikan sumbatan leher yang sudah lama ditinggalkan Tiba-tiba muncul perasaan manis di hati kecilnya Baginya melihat sumbatan leher sama seperti melihat rumah kediamannya Tanpa terasa dia pun mempercepat langkah kakinya Tebing tinggi curam menghadang masuknya cahaya matahari Kini Ajit sudah melewati bayangan gelap sumbatan leher Sebentar lagi dia akan tiba di kota lasa Saat itulah dia saksikan ada seorang kakek bungkuk sedang berjalan menelusuri sumbatan leher Kakek itu tua sekali Pada punggungnya yang bongkok dia menggendong sebuah keranjang bambu Sementara tangan kanannya membawa sebuah japitan yang terbuat dari dua bilah bambu Japitan yang digunakan untuk memungut sampah dan barang rongsok di sepanjang jalan Ternyata kakek itu adalah seorang pengumpul barang rongsok Seorang pembulung Ketika melihat kakek pembulung itu Timbul perasaan hormat dalam hati kecil Ajit Biar sudah tua Ryot Ternyata dia masih pantang menyerah untuk berjuang mempertahankan hidup Biar usia telah menggerogoti tubuhnya Tapi semangatnya tetap tinggi Kakek pembulung itu berjalan dengan kepala tegak Punggungnya bongkok dan gerak-geriknya Kurang leluasa Namun dia masih tetap mencari nafkah dengan mengandalkan kekuatan sendiri Apakah dia tak punya anak? Pasti tak punya Kalau tidak, siapa yang tega membiarkan orang setua ini bekerja keras mencari nafkah? Orang tua yang tak sampai dijatuhkan oleh kenyataan hidup ini pasti memiliki harga diri yang tinggi Semisal kau bersimpatik padanya dengan memberi dermat Dapat diduga dia bakal marah Masih untung Ajit mendapat Caroline Di samping bisa membantu orang tua itu meringankan deritanya Dia pun tak sampai membuat orang itu tersinggung harga dirinya Dari dalam saku Ajit mengeluarkan setumpuk uang kertas Lalu cepat dibuangnya ke tanah Setelah itu dengan langkah cepat ia berjalan melewati si orang tua Sepasang macu kakek pembulung itu selalu mengawasi jalanan Tentu saja dia menemukan tumpukan uang yang dibuang Ajit Menemukan uang yang terjatuh di jalanan tak berakal menyinggung harga diri dan geng sisi kakek Tak heran perasaan Ajit merasa legat bercampur gembira Biarpun membantu kebutuhan seorang kakek bukan terhitung perbuatan yang sangat mulia Paling tidak bisa membuat perasaan hatinya riang dan gembira Hembusan angin di pagi hari terasa segar dan penuh kehangatan Bukan saja membawa bau harumnya bunga lembabnya dedaunan Terendus pula bau kecutnya susu lagi dari kota Lasa Ajit menarik napas dalam-dalam Betapa dikenalnya udara seperti ini Setiap kali setelah minum arak atau terbangun dari tidur di tengah malam buta Dia selalu mendambakan bau seperti ini Baru beberapa langkah dia berjalan Tiba-tiba dari arah belakang terdengar seorang berseru Hi, anak muda suara yang tua, serat dan berat Pasti si kakek pemulung telah menemukan duit yang dijatuhkan Ajit berpaling, benar saja, si kakek sedang berjalan menghampirinya Dasar anak muda, tak tahu berharganya uang Omel kakek pemulung itu sambil memperlihatkan tumpukan duit yang ditemukan itu Kenapa kau tidak hati-hati Coba kalau duit itu sampai dipungut orang Bukankah kau bakal sedih ah Bukan milikku Sahut Ajit sambil menggoyangkan sisa tangan kirinya Bukan milikmu tuju Bukan Ajit mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya Coba lihat, duitku ada di sini Uang itu bukan milikku Oh, kakek pemulung itu mengamati uang itu sejenak Lalu menghela nafas, aai Ternyata uang sebanyak ini tiada pemiliknya Kau yang menemukan, berarti duit itu milikmu Seru Ajit cepat Maaf aku harus pergi dulu Belum beberapa langkah Ajit berjalan Mendadak terdengar kakek pemulung itu Mengucapkan perkataan yang sangat aneh Biarpun bayaranku untuk membunuh orang sangat tinggi Tapi biasanya hanya orang hidup yang memberi aku uang Tak nyana ternyata kali ini ada orang mati memberi uang kepadaku Bayaran untuk membunuh Jangan-jangan kakek pemulung ini pun seorang pembunuh bayaran Dengan sigap Ajit berpaling Menatap tajam kakek pemulung itu Tapi bagaimanapun ia memperhatikan Kakek pemulung itu sama sekali tak mirip seorang pembunuh bayaran Kakek tua, apa yang barusan kau katakan? Bisa diulang sekali lagi serunya Boleh saja, jawab kakek pemulung itu sambil menyeringai Selama ini hanya orang hidup yang membayarku untuk membunuh orang Tak disangka kali ini ada orang mati yang membayar kepadaku Orang mati yang membayar Siapa orang mati itu? Siapa pula yang hendak kau bunuh? Siapa yang suruh kau membunuh kaulah orang mati itu? Kakek pemulung tertawa tergelak Tadi secara diam-diam kau buang uang itu ke tanah Takut menyinggung harga diriku bukan akhirnya masalah yang paling dikhawatirkan Ajit muncul juga Tak disangka walaupun Fo'ang So'at membebaskan dirinya Namun organisasi rahasia enggan melepas dirinya begitu saja Jadi organisasi yang mengutusmu dengan kewaspadaan penuh Ajit mengawasi kakek pemulung itu Bukankah aku sudah menjadi orang cacat? Mau kabur pun susah Mana mungkin ku bocorkan rahasia organisasi? Kenapa organisasi enggan melepas diriku demi hangling? Keliningan, keliningan? Demi biniku Ajit semakin tertegun Benar, kembali kakek pemulung itu tertawa Jika kau tidak mati, mana mungkin Fo'ang So'at bisa mati Kuatir Ajit tidak mengerti perkataannya itu Maka si kakek pemulung menjelaskan Biarpun sudah tiga tahun kau meninggalkan rumah Tapi binimu masih menanti kedatanganmu di rumah keliningan Biar menunggu sepuluh tahun lagi pun Dia masih tetap akan menanti lebih lanjut Tapi jika kau sudah mati Maka keadaannya pasti akan berbeda Binimu pasti akan mengurus layonmu Lalu berusaha balas dendam atas kematianmu Sesudah tertawa senang Kembali kakek pemulung itu berkata lebih lanjut Tentunya kau pun sangat jelas bukan akan kemampuan binimu Terlepas siapa orang yang telah membunuhmu Dia pasti akan mengejarnya hingga ketemu dan berusaha membunuhnya Mau sehebat apapun jagoan itu Dia tetap mempunyai care untuk membunuhnya Kalau kalian sudah tahu keinginan si keliningan membalas dendam sangat besar dan kuat Semakin tak beralasan bagi kalian untuk membunuhku Seru Ajit Kami yang membunuhmu kakek pemulung menyeringai seram Memperlihatkan suara tawanya yang sangat aneh Kau mati di ujung golok foang soat Kamilah yang berusaha sepenuh tenaga membalas dendam ke sumatmu Walaupun langit terasa makin lama semakin panas Namun Ajit justru merasakan hawa dingin yang mencekam rasuk dari alas kakinya menyusup hingga ke ubun-ubun Sekarang dia sudah mengerti tujuan organisasi gelap itu Rupanya mereka berusaha memfitnah foang soat Menjerumuskannya ke dalam lembah hitam ini Mereka pasti punya care agar si keliningan mengira dia benar-benar tewas di ujung golok foang soat Asal perempuan itu tahu dia mati di tangan foang soat Dapat dipastikan kehidupan foang soat di masa mendatang tak bakal tenang Tak ada orang lain lebih memahami care melacak serta care balas dendam si keliningan ketimbang Ajit Biar kau seorang kaisar pun dia punya care untuk menyusup ke dalam isana dan menyeretmu keluar Lalu membantaimu di tengah hutan belantara Dengan pandangan mati yang lembut dan penuh keramahan kakek pemulung itu memandang Ajit Tentu saja dengan nada suara yang lembut pula dia berkata Tahukah kau senjata apa yang akan kugunakan untuk membunuhmu golok? Jawab Ajit, menggunakan golok Kau hanya bisa Karena foang soat menggunakan golok Kata-kata ini memang tak perlu diucapkan karena mereka berdua sama-sama paham Sama-sama mengerti Tahukah kau golok macam apa yang akan kugunakan untuk membunuhmu lagi-lagi Kakek pemulung bertanya Golok macam apa? Sebilah golok panjang Sambil tertawa kakek itu menjelaskan Bobot senjata itu pun tak boleh melebih 17 kati Walaupun Ajit belum pernah menyaksikan golok milik foang soat Namun dia pernah menangkis golok itu Karena itu dia pun tahu ukuran golok yang disebut kakek pemulung Pastilah ukuran serta bobot golok milik foang soat Hanya satu hal yang membuatnya tidak menyangka Kakek pemulung benar-benar melolos golok itu Golok dengan gagang berwarna hitam Golok dengan metu senjata berwarna hitam Bahkan seluruh golok itu berwarna hitam pekat Begitu hitam warnanya seolah warna jagat setelah turun hujan di musim dingin Selain gelap terselip pula semacam cahaya yang aneh Misteri dan sulit dilukiskan dengan perkataan Namun bentuk golok itu sangat biasa Sangat bersahaja Benarkah golok semacam ini justru merupakan golok iblis yang mampu menggidikan hati orang? Mengawasi golok dalam genggaman kakek pemulung itu Selain perasaan ngeri dan seram Terlintas juga perasaan hormat di wajah Ajit Ngeri dan takut Karena ia sadar nyawanya bakal berakhir pada hari ini Mana mungkin ada manusia di dunia ini yang benar-benar tak takut mati Tentu saja rasa hormatnya dikarenakan golok yang berada dalam genggaman kakek pemulung itu Sebab bentuk maupun warna senjata itu tak beda jauh dengan senjata milik Fo'ang So'at Bukan golok itu yang dia hormati Tapi dia sangat kagum dan menghormati Fo'ang So'at Menyongsong sinar seng surya Tiba-tiba dari balik matu golok berwarna hitam yang aneh dan penuh misteri itu melintas secercah cahaya tajam Begitu golok diayun Desingan angin tajam segera membelah bumi Belum habis desingan angin golok bergema Batuk kepala Ajit telah berpisah untuk selamanya dari pengkutnya Dengan lembut dan halus kakek itu mengeluarkan selembar kain putih dari dalam keranjang bambu di punggungnya Dengan lembut menggosok kering noda darah pada matu golok Begitu lembut seakan seorang kakek yang sedang membersihkan mulut cucu kesayangannya Batuk kepala Ajit menggelinding di atas tanah berpasir yang panas Sepasang matanya terbuka Juga tidak menunjukkan kesakitan maupun penderitaan Malahan pandangan matu itu masih terselip senyuman Senyuman terhadap kakek pemulung itu Karena sedetik menjelang ajalnya dia berhasil mengetahui satu hal Dia tidak melihat golok foang soat Hanya mendengar suara golok Tapi dia melihat kakek pemulung itu memungut goloknya Namun sama sekali tidak mendengar suara golok Yang satu hanya mendengar suara golok Yang lain hanya melihat golok Adakah perbedaan dibalik itu? Di saat batuk kepala Ajit menggelinding di tanah Kelindingan di emper rumah si kelindingan Jauh di luar kota Lasa Tiba-tiba berdenting tiada henti Bab 7 On Lo Sian Singh dalam rumah kristal Bangunan itu terbuat dari batu kristal Dinding bangunan terdiri dari susunan batu kristal Bahkan atap rumah pun terbuat dari kristal yang tembus pandang Di tengah kegelapan malam yang tak berawan dan tak berangin Dapat terlihat rembulan yang indah dan keripan cahaya bintang dari balik rumah Hampir semua benda yang ada dalam bangunan ini terbuat dari kristal Termasuk meja dan bangku Karena pemilik rumah ini sangat menyukai batu kristal Setiap orang menyukai batu kristal Tapi teramat jarang ada orang yang tahan hidup dalam rumah seperti ini Biar indah menarik namun kristal kelewat dingin Keras dan tak berperasaan Khususnya bangku yang terbuat dari batu kristal Kebanyakan orang lebih suka duduk di atas bangku beralas kain sutra Sambil menikmati arak anggur dari persia dalam sebuah gelas kristal Pemilik rumah ini sangat menyukai barang kristal Jumlah benda kristal yang dimilikinya mungkin tak terkalahkan di kolong langit Dia adalah kakek berambut putih Orang yang mengenalnya lebih suka menyebut dia sebagai Ong Loh Sian Singh Biarpun setiap orang tahu Ong Loh Sian Singh adalah seorang tua Namun tak seorang pun yang tahu seberapa tua sebenarnya Biarpun rambutnya telah beruban bagai perak berwarna putih Namun masih lebat bagai rambut pemuda Meski wajahnya dipenuhi keriput Namun masih terpancar kepolosan dan keluguan seorang anak-anak Sorot matanya meski dipenuhi cahaya kecerdasan Namun masih terselip kehangatan seorang pemuda Dari out mukanya diatulan seorang kakek yang ramah dan lembut Sikapnya pun ramah dan penuh kasih sayang Hanya anak buah rahasianya yang tahu seberapa ramah dan kasih sayangnya lelaki tua ini Bangku yang terbuat dari batu kristal meski dingin dan keras Ong Loh Sian Singh justru duduk dengan begitu nyaman dan santai Seorang diri duduk dalam rumah itu Berhadapan dengan barang-barang yang terbuat dari kristal Mengamati cahaya pantulan yang gemerlapan Saat seperti itu merupakan saat paling menyenangkan bagi dirinya Dia senang berada dalam rumah itu seorang diri Karena dia tak ingin orang lain ikut menikmati kegembiraannya Seperti dia pun tak ingin orang lain ikut menikmati keindahan barang-barang kristalnya Oleh karena itulah jarang sekali ada orang berani memasuki rumahnya Termasuk orang terdekatnya sekalipun Tapi hari ini terjadi pengecualian Kadar kemurnian batu kristal sudah jelas lebih murni ketimbang arak kental dalam cawan kristalnya Ong Loh Sian Singh selain sangat memandang tinggi soal minuman Pakaian dan dandanannya pun sangat diperhatikan Bahan bajunya selalu terbuat dari bahan berkualitas nomor satu Kukunya selalu digunting rapi Dia paling senang meletakkan sepasang kakinya yang telanjang dan bersih di atas sebuah meja pendek yang terbuat dari kristal Saat-saat seperti ini merupakan saatnya yang paling santai Dia hanya minum arak di tempat ini karena hanya orang yang paling dipercaya baru Mengetahui tempat itu, khususnya di saat ia sedang menikmati arak Semakin tiada yang berani datang mengusiknya Namun hari ini, di saat dia siap menikmati arak cawan ketiga Tiba-tiba terdengar orang mengetuk pintu Bahkan sebelum ia memberi izin, orang itu sudah membuka pintu sambil menerjang masuk ke dalam Hong Loh Sian Singh sangat tak suka, tapi perasaan itu sama sekali tidak diperlihatkan di wajahnya Senyuman ramah masih menghiasi ujung bibirnya Hal ini bukan dikarenakan orang yang menerjang masuk adalah bawahannya yang paling dipercaya Hock Supek Hock Supek dari Marga Tio dan aslinya bernama Tio Hock Orang yang kenal padanya sering memanggil Hock Supek atau Hock Chong Kuan Karena tugasnya di rumah Hong Loh Sian Singh memang sebagai Chong Kuan atau pengurus rumah tangga Melihat Tio Hock yang setia kepadanya masuk ke dalam ruangan Hong Loh Sian Singh meneguk dulu araknya kemudian baru menegur Bagaimana kalau duduk sebentar menemani aku minum secawan tidak Terima kasih, dia memang berbeda dengan majikannya Apa yang dipikir dalam hati segera tercermin di wajah Dan kini mimik mukanya nampak begitu jelek Seperti baru saja rumahnya kebakaran Aku tak ingin minum arak dan tak mau minum Sahut Tio Hock, kedatanganku bukan lantaran ingin minum arak Sekali lagi Hong Loh Sian Singh tertawa Dia suka pada orang yang suka berterus terang Sekalipun dia sendiri bukan termasuk jenis manusia seperti itu Tapi dia amat mengagumi dan menyukai orang semacam ini Sebab dia beranggapan orang semacam ini paling mudah dikendalikan Oleh karena dia sendiri bukan manusia semacam ini Maka baru dia menjadikan Tio Hock orang kepercayaannya Kembali ujarnya, lalu apa tujuan kedatanganmu? Karena satu masalah besar, orang yang bernama Yap Kei Oya Ong Loh Sian Singh masih saja tertawa tergelak Yap Kei telah tiba di kota Lhasa Kembali Tio Hock melanjutkan laporannya Bila dugaanku tidak salah Dalam satu dua hari mendatang dia pasti akan berkunjung ke kebon monyet Wah, wah, ternyata memang sebuah urusan besar Kata Ong Loh Sian Singh Lalu sambil menuding bangku di hadapannya Ia melanjutkan Duduklah dulu Mari kita bahas masalah ini perlahan-lahan Kali ini Tio Hock tidak menuruti permintaannya Dia sama sekali tidak duduk Setibanya di kota Lhasa Yap Kei pasti mulai menaruh curiga terhadap kebon monyet Ujar Tio Hock lebih jauh Orang ini suka mencampuri urusan orang Setiap ada masalah yang menarik perhatian Dia pasti akan melakukan penyelidikan hingga tuntas Dia memang manusia semacam itu Sekali lagi Ong Loh Sian Singh meneguk secawan araknya Menurut pendapatmu Apa yang harus kita lakukan sekarang-sekarang juga kita harus memanggil balik semua jago terbaik yang kita miliki dalam organisasi Sahut Tio Hock tanpa pikir panjang Oye Abyar pun Yap Kei susah diladeni Namun organisasi kita pun memiliki tak sedikit jago tangguh Jika kita dapat mengundang datang semua jago yang kita miliki Kemudian menggempurnya Aku percaya kali ini Yap Kei pun pasti akan mampus Ketika bicara sampai di situ Tak tahan perasaan bangga terlintas di wajahnya Karena dia anggap idenya sangat bagus Dan dia percaya ide itu akan mendatangkan hasil yang luar biasa Kebanyakan orang pun pasti akan mempunyai jalan pikiran yang sama dengannya Akan menerima usul itu Namun Ong Loh Sian Singh sama sekali tidak bereaksi Pantulan cahaya kristal gemerlapan Arak dalam cawan pun berkilauan Mengawasi arak yang harum itu lama sekali Ong Loh Sian Singh membungkam Tiba-tiba ia mengucapkan satu perkataan aneh Sudah berapa lama kau bekerja ikut pada ku tanyanya? 20 tahun, meski tidak mengerti kenapa secara tiba-tiba majikannya mengajukan pertanyaan itu Tio Hock menjawab juga dengan sejujurnya Ya, tepat 20 tahun Tiba-tiba Ong Loh Sian Singh mendongakan kepala Mengawasi wajah Tio Hock yang jelek namun polos dan jujur itu Setelah memandang cukup lama baru dia berkata lagi Tidak benar, tidak benar Tio Hock melengak Bagian mana yang tidak benar bukan 20 tahun Seharusnya 19 tahun 11 bulan Harus menunggu sampai tanggal 21 bulan depan Baru genap 20 tahun Tio Hock menarik napas panjang Timbul perasaan kagum di wajahnya Dia tahu daya ingat Ong Loh Sian Singh memang sangat bagus Tapi dia tak mengira kehebatannya sedemikian mengejutkan Ong Loh Sian Singh menggoyang pelan arak dalam cawan Cahaya yang terpantul keluar semakin menyilaukan mata Bagaimanapun juga waktumu bekerja Dengan ku sudah terhitung sangat lama Ujar Ong Loh Sian Singh lagi Tentunya kau pun sudah dapat melihat manusia macam Apakah diriku ini benar Tahukah kau di mana kelebihan yang ku miliki Sementara Tio Hock masih berpikir Ong Loh Sian Singh telah berkata lebih lanjut Kelebihanku yang utama adalah adil dan jujur Kemudian setelah berhenti sejenak Lanjutnya lagi Aku harus bersikap dan bertindak secara adil dan jujur Paling tidak ada 7-800 orang yang bekerja padaku Bila aku tak adil dan jujur Bagaimana mungkin orang akan takluk dan menurut kepadaku Aku mau tak mau Tio Hock harus mengakui hal ini Ong Loh Sian Singh memang orang yang adil dan jujur Dalam menghadapi setiap masalah Bahkan dia amat jelas memberdakan Mana yang harus dihukum Dan mana yang harus menerima pahala Kembali Ong Loh Sian Singh bertanya Masih ingat apa yang pernah ku katakan Sewaktu kau masuk ke dalam ruangan tadi Tentu saja Tio Hock masih ingat Masih kau bilang siapapun dilarang memasuki pintu ruangan ini Terlepas siapapun dirimu Apakah kau terhitung manusia ya Aku manusia Sekarang apakah kau telah masuk kemari Tapi aku berbeda Sahut Tio Hock mulai panik Aku masuk kemari karena ada urusan penting Aku hanya bertanya kepadamu Apakah sekarang kau sudah masuk kemari Ong Loh Sian Singh tetap bertanya Dengan ada yang lembut dan penuh kasih sayang Benar, biarpun dalam hati kecilnya Tio Hock tidak puas Namun dia tak berani menyangkal Apakah tadi aku menyuruh kau duduk Dan menemani aku minum arak Kembali Ong Loh Sian Singh bertanya Ya, sudah Apakah kau sudah duduk belum Kau telah menemani aku minum arak Tidak, kau masih ingat Aku selalu berkata bahwa Apa yang ku ucapkan adalah perintah ya Aku masih ingat Tentunya kau masih ingat Bukan apa yang bakal dialami mereka Yang berusaha melawan perintahku Ketika selesai mengucapkan perkataan itu Ong Loh Sian Singh sudah tidak memandang lagi Wajah jelek yang polos dan jujur itu Seolah dalam ruangan itu sudah tak ada lagi manusia yang bernama Tio Hock Paras muka Tio Hock saat ini telah berubah pucat Tia seperti selembar kertas putih Kepalanya digenggam kencang hingga otot hijau merongkol Seolah ingin sekali mengayunkan tinjunnya Menghajar batang hidung Ong Loh Sian Singh Tentu saja ia tidak melakukan perbuatan itu Dia tak berani Dia tak berani bukan lantaran Dia takut mati Dia tak berani karena sejak 4 tahun berselang Dia telah berbini dan sekarang Bininya telah melahirkan seorang putra untuknya Seorang putra yang putih, gemuk dan menyenangkan Bahkan pagi kemarin baru saja Belajar memanggil layah kepadanya Tio Hock yang di saat usia senja baru memperoleh keturunan Kini berdiri dengan keringat dingin sebesar kedelai membasai jidatnya Dengan menggunakan sepasang tangannya yang berotot Dia cabut sebilah pisau belati dari sakunya Metap pisau itu tipis tajam Kemudian menghujamkan langsung ke jantungnya Bila peristiwa ini terjadi pada 4 tahun berselang Dia pasti akan menggunakan pisau tajam itu Untuk menusuk hulu hati Ong Losian Singh Terlepas akan berhasil atau tidak Paling tidak pasti akan dicobanya Tapi sekarang dia tak berani melakukan hal itu Bahkan berpikir kesanapun tak berani Putranya yang menarik Senyumannya yang menawan Terutama sewaktu memanggil ayah Suaranya begitu merdu, lucu dan menarik hati Tiba-tiba Tio Hock menghujamkan pisau belatinya Menusuk jantung sendiri Sewaktu badannya roboh ke tanah Dalam pandangan matanya Seolah-olah muncul sebuah lukisan yang sangat indah Dia seolah melihat putranya telah tumbuh dewasa Menjadi seorang pemuda yang sehat dan kekar Dia pun seolah-olah menyaksikan istrinya Yang meski tidak terlalu cantik Namun lembut dan penuh kasih sayang Sedang memilih calon pengantin bagi putranya Biarpun dia tahu gambaran yang disaksikan sekarang Hanya ilusi menjelang ajal Namun dia amat yakin dan percaya bahwa di kemudian hari semua ini Pasti akan terwujud Karena dia percaya Ong Lo Sian Sing yang jujur dan adil Pasti akan merawat anak bininya dengan sebaik-baiknya Dia pun percaya bahwa kematiannya pasti akan mendapat imbalan yang setimpal Ong Lo Sian Sing masih menikmati arak anggur dari cawan kristalnya dengan santai Jangankan menolong Melirik sekejap ke arah anak buahnya yang setia itu pun tidak Menanti cucuran darah Tioho mulai membeku Baru dia berteriak perlahan Gopian Lewat beberapa saat kemudian terdengar seorang menyahut Gopian siap Biarpun jawabannya tidak cepat Juga tidak terhitung lambat Meski pintu ruangan berada dalam keadaan terbuka Tapi dia sama sekali tidak melangkah masuk Sebab dia memang bukan Tioho Dibanding Tioho Dia sangat berbeda Setiap perkataan yang pernah diucapkan Ong Lo Sian Sing Tak ada satupun yang pernah dia lupakan Tak sepatah katapun yang dia lupakan Sebelum Ong Lo Sian Sing memerintahkan dia untuk masuk Tak nanti dia memasuki ruangan itu Setiap orang beranggapan bahwa ilmu silatnya tak mampu menandingi Tioho Dia pun tak nampak lebih cerdas dari Tioho Bahkan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan apapun Dia tidak lebih setia dan hangat ketimbang rekannya Tapi dia percaya dan yakin Kehidupan dirinya akan jauh lebih panjang dari kehidupan temannya itu Tahun ini Gou Tian berusia 46 tahun Bertubuh kurus kecil dan wajahnya sangat biasa Jangankan ternama, punya nama dalam dunia persilatan pun tidak Sebab dia memang tak ingin mencari nama kosong Selama ini dia selalu beranggapan nama besar Hanya akan mendatangkan kerepotan dan kemurungan Dalam hal ini pandangannya memang sangat tepat Dia tidak minum arat, tidak menjudi Pola hidupnya sangat sederhana Pakaian yang dikenakan pun sederhana Tapi tabungannya di rumah uang soto Aceh Cung Sudah mencapai angka 50 laksatahil perak Hingga kini dia masih membujang Karena dia selalu beranggapan tiap hari orang tentu makan telur ayam Karena itu dia pun memelihara ayam sendiri di rumahnya Tidak jelas apakah dalam hal ini pandangannya bisa dibilang tepat Dengan tenang dia berdiri menanti di luar pintu Hingga Ong Lo Sian Sing memberi perintah Barulah Gou Tian memasuki rumah kristal itu Dia berjalan tidak terlalu cepat Tapi tak bisa dikatakan terlalu lambat Menyaksikan kere Gou Tian memasuki ruangan Pandangan puas terlintas di balik mati Ong Lo Sian Sing Mimik mukanya pun nampak jauh lebih lembut dan penuh kasih sayang Siapapun itu orangnya Dia pasti akan merasa sangat puas Bila memiliki anak buah semacam ini Tentu saja Gou Tian pun melihat jenazah Tioho yang tergeletak di tanah Namun dia tidak menyinggung Berlagak seolah-olah tidak melihat Ong Lo Sian Sing sendiri pun tak mungkin mengungkit masalah itu Dia hanya bertanya Tahukah kau Yap Kei telah tiba di Lasa Aku Tau Tahukah kau apa yang harus kita lakukan sekarang tidak Apa yang seharusnya dia ketahui Tentu Gou Tian tak mungkin tidak tahu Tapi apa yang tidak seharusnya dia ketahui Tak nanti dia mau tahu Berada di hadapan tokoh macam Ong Lo Sian Sing Bukan saja ia tak boleh menampilkan sikap kelewat bodoh Juga tak boleh menunjukkan sikap yang terlalu pintar Orang pintar akhirnya bakal termakan oleh kepintaran sendiri Teori itu dari dulu hingga sekarang tak pernah berubah Sekarang perlukah kita mengumpulkan semua anggota untuk berkumpul di sini Tanya Ong Lo Sian Sing lagi Tidak kenapa sebab Yap Kei masih belum mengetahui rahasia kebon monyet Sahut Gou Tian pasti Siapa tahu kedatangannya kelasahannya bermaksud jalan-jalan Mungkin saja timbul rasa ingin tahunya terhadap kebon monyet Tapi itu pun hanya sebatas rasa ingin tahu Bila kita sampai melakukan perbuatan seperti ini Hal itu seolah memberitahu kepadanya bahwa dalam kebon monyet Benar-benar terdapat rahasia besar Sekali lagi Ong Lo Sian Sing tersenyum Ujarnya, bilakah sudah memahami persoalan itu Seharusnya tahu juga apa yang harus kita lakukan sekarang Aku tidak tahu Pernah terpikir oleh ku berbagai kaya Namun aku sendiri pun tidak tahu apa yang harus kulakukan Hahaha Kelihatannya meski kau jauh lebih pintar daripada Tio Hock Namun belum terhitung pintar sekali Gelak tawa Ong Lo Sian Sing makin nyaring Dalam hal ini tentu saja Gou Tian merasa sependapat Selama hidup dia memang tak pernah ingin menjadi orang pintar Paling tidak selewat usia 13 tahun Ia tak pernah lagi berpikir akan hal itu Kemunculan Yap Kei yang tiba-tiba di kota Lhasa Pasti karena ingin menyelidiki apakah antara kebon monyet Dan ban betong terkait hubungan khusus Ujar Ong Lo Sian Sing lagi Dari cerita Sung Ming Ming Dia pasti mendapat tahu selama 10 tahun terakhir Pek Ih Ling pernah tinggal dalam kebon monyet Gou Tian hanya mendengarkan Sama sekali tidak memberi komentar Paras muka Pek Ih Ling mirip Behang Ling Sementara para jagoban betong jelas sudah mati semua sejak 10 tahun lalu Kenapa 10 tahun kemudian mereka bisa muncul lagi dalam keadaan hidup Yap Kei pasti berharap bisa mendapat jawaban atas semua persoalan itu Karenanya asal terkait peristiwa itu Yap Kei pasti akan melacaknya hingga tuntas Oleh sebab itu kita tak boleh membiarkan niat dan keinginannya terkabul Sambung Gou Tian Betul, tapi kita pun tak bisa melepaskan kesempatan baik ini Begitu saja, cepat atau lambat kita harus menyingkirkan Yap Kei dari muka bumi Bila kita ingin membunuhnya, kesempatan bagus memang tak boleh dilewatkan Benar, itulah sebabnya kita harus menciptakan sebuah jebakan untuk siluman rase yang licit itu Dengan termangu Ong Loh Sian Sing mengawasi kiluan cahaya yang terpantul dari cawannya Lama kemudian tiba-tiba ia tertawa tergelak Sesudah itu baru tanyanya kepada Gou Tian Tahukah kau mengapa aku tertawa tidak tiba-tiba saja terpikir olehku Seandainya Yap Kei kita ubah menjadi seekor monyet Kira monyet macam apa yang paling sesuai baginya terlepas seberapa cerdas dan liciknya dia semasa masih menjadi manusia Aku yakin Sesudah berubah jadi monyet, dia pasti akan menjadi seekor monyet yang sangat penurut Kalau memang hidup sebagai manusia, mana mungkin dapat berubah jadi monyet? Kembali Ong Loh Sian Sing tertawa terbahak-bahak Sesaat kemudian tanyanya, tahukah kau selama beberapa hari ini nomor 6 dan nomor 26 berada di mana aku tahu Dapatkah kau mencari mereka berdua sampai ketemu dapat? Gou Tian mengangguk, dalam 4 jam kemungkinan aku sudah akan menemukannya Bagus sekali Ong Loh Sian Sing meneguk habis isi cawannya Bila mereka berdua telah ditemukan, bawa mereka ke sarang dewi Yang dimaksud sarang dewi adalah rumah tinggal Soh Ming Ming Baik apakah kau sudah tahu mau apa mereka ke sana tidak tahu Pergi membunuh Yap Kei Ong Loh Sian Sing menjelaskan Aku minta mereka berdua pergi membunuh Yap Kei Kemudian setelah berhenti sejenak, perlahan-lahan tambahnya Tapi ada satu hal Harus kau ingat baik-baik Jangan sekali-kali kau biarkan mereka bertiga turun tangan pada saat bersamaan Yap Kei memang bukan jagoan yang mudah dihadapi Bila mereka bertiga turun tangan bersama Tak disangkal kekuatannya pasti jauh lebih besar daripada kekuatan satu orang Kemungkinan berhasil pun lebih besar Tapi Ong Loh Sian Sing justru berpesan agar mereka bertiga Jangan sampai turun tangan bersama Kenapa dia tak ingin ketiga orang itu turun tangan bersama? Gopian tidak bertanya Dia memang tak pernah bertanya mengapa Mau seaneh apapun perintah yang diberikan Ong Loh Sian Sing Dia selalu hanya menerima dengan patuh dan melaksanakannya Di sebuah tempat yang amat rahasia Di dalam sebuah ruang bawah tanah yang terbuat dari batu kristal Terdapat sebuah lemari kristal yang hanya bisa dibuka oleh Ong Loh Sian Sing Dalam lemari itu terdapat sebuah kitab catatan Kitab catatan rahasia itu tak pernah dibaca oleh siapapun selain Ong Loh Sian Sing Sebuah kitab yang sangat rahasia isinya Dalam kitab itu tercantum data lengkap dengan nomor 6, nomor 16 serta nomor 26 Nomor-nomor itu tentu saja bukan mengartikan tiga buah angka Tapi melambangkan tiga manusia Tiga manusia yang pandai membunuh Mereka adalah pembunuh yang setiap saat menanti perintah Ong Loh Sian Sing Untuk melakukan pembantaian Mereka hidup memang tak lain untuk membantu Ong Loh Sian Sing melakukan pembunuhan Mereka masih bisa hidup karena orang-orang itu masih sanggup membantu Ong Loh Sian Sing melakukan pembunuhan Dalam kitab rahasia yang tak pernah diumumkan secara terbuka itu Tercantum data pribadi ketiga pembunuh itu Nomor 26, nama, Lim Kong Cheng Jenis kelamin, laki-laki Usia, 22 tahun Kota asal, Hang Chiu Provinsi Cikeng Orang tua, ayah, Lim Yang dan ibu, San Kong Siok Jumlah saudara, tidak ada Anak istri, tidak ada Hanya data itu saja yang tercantum dalam buku catatan rahasia mengenai si nomor 26 Setiap orang yang bekerja pada Ong Loh Sian Sing selalu mempunyai catatan data sederhana seperti itu Tapi dalam kitab catatan lain yang sangat dirahasiakan Ong Loh Sian Sing Data isian mengenai si nomor 26 Lim Kong Cheng justru sangat berbeda Dalam catatan rahasia inilah semua detil mengenai manusia yang bernama Lim Kong Cheng terdata secara rapi Setiap orang memang selalu memiliki sisi kehidupan yang lain tidak terkecuali Lim Kong Cheng Dalam data catatan yang sangat detil itu tertera Nama, Lim Kong Cheng Jenis kelamin, lelaki Umur, 22 tahun Ayah, seorang juru masak pada Yong Lip Yau Kiyok Ibu, ibu asuh pada Yong Lip Yau Kiyok Itulah seluruh data mengenai Lim Kong Cheng Meski tidak terlalu panjang lebar, namun sudah lebih dari cukup Asal kau seorang yang cerdas dan banyak pengalaman Tidak sulit bagimu untuk mengoreo lebih banyak rahasia lagi dari data yang tersedia Organisasi rahasia yang dipimpin Ong Loh Sian Sing selain amat besar juga sangat rahasia Bukan pekerjaan mudah bila ingin bergabung ke dalam organisasi ini Apalagi kalau sampai masuk Jajaran mereka yang memiliki kode angka rahasia Dapat dipastikan mereka adalah jago kelas wahid Semenjak masih berusia 16 tahun Lim Kong Cheng sudah menjadi seorang jagoan tangguh Dengan mengandal sebilah pedang Ia pernah mengalahkan banyak jago yang oleh orang dianggap mustahil dapat dikalahkan Putra seorang juru masak dan ibu pengasuh Jelas seorang anak muda yang kenyang akan kesengsaraan Orang macam ini biasanya mampu melakukan pekerjaan yang tak bisa dilakukan orang lain Tapi sejak masuk menjadi anggota organisasi rahasia pimpinan Ong Loh Sian Sing Dia telah berubah menjadi seorang yang hanya memiliki kode angka rahasia dan tidak memiliki identitas lagi Siapapun tak ingin melepaskan nama serta kedudukan yang berhasil diraihnya dengan keringat, darah dan air macu begitu saja Lim Kong Cheng memilih jalan seperti ini pun karena dia punya kesulitan yang tak mungkin dijelaskan Dia sudah banyak membunuh orang yang seharusnya tak pantas dibunuh Telah banyak melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya dialakukan Sebab selamanya dia tak pernah lupa dirinya hanyalah putra seorang juru masak dan ibu pengasuh Justru karena dia tak pernah bisa melupakan status asli dirinya yang begitu rendah dan memalukan Maka dia pun melakukan banyak perbuatan yang tidak seharusnya dialakukan Maka dia pun bergabung dengan organisasi rahasia pimpinan Ong Loh Sian Sing Justru karena asal usul Lim Kong Cheng yang hina Maka mati-matian ia berusaha mencari nama dan kedudukan Dalam menghadapi masalah apapun dia selalu menonjolkan watak pemberontak Dan dalam pandangan orang lain dia adalah pemuda berjiwa pemberontak Ilmu pedangnya sama seperti wataknya Penuh dengan luapan emosi, temperamen dan penuh sifat memerontak Latar belakang keluarga Tan Bun berbeda dengan Lim Kong Cheng Peduli diambil dari data buku manapun Seharusnya Tan Bun termasuk seorang yang sangat normal Asal usul orang tua maupun latar belakang pendidikannya bagus Nomor 16, Nama, Tan Bun Jenis kelamin, laki-laki Usia, 38 tahun Kota asal, Santung Ayah, Tan An Ibu, Tan Lin Bi, sudah wafat Istri, Cusho Kaun Anak, satu laki, satu perempuan Ayah Tan Bun adalah seorang piawasu serta pedagang yang sukses di wilayah Santung Dia berusaha dari nol, tapi pada usia 26 tahun telah berhasil mengumpulkan harta senilai beberapa ratus laksatahil perak Ibu Tan Bun sudah lama meninggal dunia Ayahnya tak pernah mencari bini baru lagi bahkan tak sekalipun mengendorkan pengawasan dan pendidikan terhadap putranya Ketika Tan Bun berusia 7 tahun, ayahnya telah mengundang 4 orang sastrawan kenamaan Dua orang guru silat ternama dan seorang jago Butong Pei untuk memberikan pendidikan ilmu silat padanya Ayahnya berharap di kemudian hari dia bisa menjadi seorang Bun Buco An Chai Tan Bun tidak mengecewakan harapan ayahnya Sejak muda dia sudah hebat dalam sastra maupun ilmu silat Apalagi dia pun menguasai intisari ilmu pedang aliran Butong sehingga oleh umat persilatan dia dianggap angkatan muda yang hebat dari Butong Pei Istri Tan Bun pun berasal dari keluarga persilatan kenamaan Selain cantik, juga lembut dan berpendidikan tinggi Dia dipersunting Tan Bun sejak berusia 15 tahun Karena itu banyak orang yang mengaguminya sebagai seorang pemuda yang penuh rezeki Sebagai seorang putra yang berbudi dan pintar Entah mengapa di kemudian hari Tan Bun meninggalkan semua yang dimilikinya Untuk bergabung ke dalam organisasi rahasia pimpinan Ong Losian Sing? Tentu saja pernah ada orang mengajukan pertanyaan ini kepada Tan Bun Tapi dia hanya menanggapi dengan senyuman Hingga suatu saat ketika ia mabuk berat akibat minum banyak arat dengan ketiga orang temannya Dia pun menjawab apa adanya Karena aku sudah tak tahan dengan kehidupan yang begitu berlimpah Dengan pendidikan keluarga yang begitu disiplin Bahkan dengan kondisi kehidupan yang berkecukupan Ada masalah apa yang membuatnya tak tahan? Ayahnya kelewat keras, kaum berada, punya duit dan ternama Sejak Tan Bun berusia belasan tahun Ia sudah mengaturkan segala sesuatu bagi putranya Membuat dia tak perlu memikirkan kebutuhan di kemudian hari Sejak kecil dia pun sudah dilatih menjadi seorang bocah yang disiplin dan tahu aturan Dia pun tak pernah melakukan perbuatan yang dapat membuat ayahnya khawatir Selama hidup dia seakan sudah ditakdirkan menjadi seorang yang berhasil dan bahagia Memiliki keluarga bahagia, memiliki pekerjaan berhasil, punya nama punya kedudukan Banyak orang persilatan yang sirik kepadanya Tapi banyak pula yang mengaguminya Tentu saja orang yang benar-benar merasa kagum tidak terlalu banyak Karena keberhasilan yang diperolehnya bukan berkat perjuangan dan usaha sendiri Melainkan diperoleh dari perjuangan ayahnya Justru karena dia mempunyai latar belakang semacam ini Maka timbul keinginannya untuk melakukan beberapa pekerjaan heboh Agar pandangan orang terhadap dirinya berubah Bila kau ingin melakukan satu pekerjaan besar secara terburu-buru Seringkah kau akan salah langkah? Tentu saja tidak terkecuali Tan Bun Mungkin saja dia bukan benar-benar ingin melakukan perbuatan macam itu Tapi akhirnya dia tetap melakukannya Sebab terpaksa dia harus bergabung dengan organisasi pimpinan Ong Los Yan Sing Ilmu pedangnya persis orangnya berasal dari perguruan ternama dan jarang melakukan kesalahan Tapi begitu timbul kesalahan, biasanya susah untuk diatasi Sejak lima tahun berselang baru ia bergabung dengan organisasi pimpinan Ong Los Yan Sing Setelah melampaui pelatihan ketat selama lima tahun, sekarang dia makin jarang melakukan kesalahan Tak bisa disangka Lim Kong Cheng dan Tan Bun merupakan dua jenis manusia yang berbeda Tapi mengapa mereka malah bergabung dalam kelompok yang sama dan melakukan pekerjaan yang sama? Rasanya pertanyaan semacam ini susah untuk dijawab, bisa jadi karena nasib Seringkah nasib membuat seorang mengalami banyak pengalaman dan kejadian aneh Yang tak bisa diduga sebelumnya oleh siapapun Nasib pun sering menjerumuskan seseorang ke dalam kondisi yang memilukan atau bahkan menggelikan Yang membuat mereka tak punya pilihan lain Nasib pun sering mempertemukan pekerjaan atau manusia yang semestinya tak bisa bertemu satu dengan lainnya Membuat mereka mau tak mau harus berpisah dengan orang-orang yang semestinya tak mungkin terpisah Hanya saja manusia yang betul-betul pemberani dan punya semangat besar tak berakal takluk dan tunduk pada permainan nasib Mereka telah belajar bersabar dalam kesulitan seperti apapun, belajar menahan diri dari situasi seburuk apapun Asal muncul kesempatan, mereka pasti akan tampil sambil membusungkan dada, berjuang dan melawan terus sekekuatnya Selama mereka belum mati, selama nafas mereka masih ada, mereka yakin suatu saat pasti akan muncul kesempatan untuk angkat kepala Besa merupakan jenis manusia yang berbeda lagi Di wilayah Hokkien, keluarga Lim dan keluarga Tan merupakan keluarga mayoritas Meskipun Tan Bun dan Lim Kong Cheng menyandang nama marga mayoritas di wilayah Hokkien Namun mereka berdua bukan berasal dari Hokkien, justru Besa adalah orang Hokkien asli Di wilayah Hokkien, nama Besa adalah sebuah nama yang amat biasa dan umum Di setiap kota, dusun, kota kecil atau desa pasti ada orang yang bernama Besa Besa tumbuh dewasa di pesisir laut Provinsi Hokkien Tempat yang seringkah disatroni perompak cebol dari Hong Seng, Konon ketika berusia 16 Dengan sebilah golok panjang pernah ia memenggal 130-an batok kepala perompak cebol Besa sebetulnya bukan bermarga bedan bernama Sa, Besa adalah kata dari bahasa Husang Lalu dia dari marga apa dan siapa namanya? Tak seorang pun yang tahu Kemudian para perompak berangsur lenyap, maka Besa pun meninggalkan kampung halamannya dan mulai berkelana dalam dunia Kangong Namun selama luntang lantung di dunia Kangong, hasil yang diperolehnya sangat tidak memuaskan Karena dia tak memiliki latar belakang keluarga Persilatan, bukan pula anak murid jebolan perguruan besar atau kenamaan Kemana pun dia pergi dan pekerjaan apapun yang dia lakukan, selalu mendapat celaan dan cemlohan orang banyak Maka dari itu beberapa tahun kemudian manusia yang bernama Besa pun lenyap dari peredaran dunia Persilatan Menyusul dalam percaturan dunia yang kalut muncullah seorang pembunuh bayaran yang dingin, keji, sadis dan tanpa perasaan Walaupun dia bekerja sebagai pembunuh, namun tidak menjadikan pembunuhan sebagai suatu alat hiburan Dalam buku catatan rahasia Ong Losian Singh, dia memperoleh angka 6 sebagai kode angka rahasianya Hal ini membuktikan sejarah bergabungnya dalam organisasi pembunuh bayaran sudah lama sekali Nomor 6, nama, tidak jelas Jenis kelamin, laki-laki Usia, 44 tahun Kota asal, wilayah Hokian Asal-usul, tidak jelas Setelah lewat usia 25, Besa mulai menggunakan pedang Waktu itu dia sudah tidak tergolong muda lagi Sudah tak punya semangat besar untuk belajar pedang Tentu saja dia pun tidak memiliki guru pembimbing serta sistem pendidikan sebagus tanbun Bahkan mungkin dia sama sekali tidak menguasai inti sari dan seluk-beluk ilmu pedang Tapi dia kaya akan pengalaman Pengalamannya jauh melebih tanbun dan lingkong ceng Meski digabung sekalipun, bekas codet dan luka bacokan yang menghiasi tubuhnya Bahkan jauh lebih banyak dibandingkan gabungan kedua orang itu Menggunakan pengalamannya waktu sering bertarung jarak dekat melawan kaum perampok Hulseng masa lalu, dia berhasil menciptakan sejenis ilmu pedang yang hebat Gabungan ilmu pedang tionggoan dengan ilmu samurai negeri Hulseng, Jepang Biarpun ilmu pedangnya bukan termasuk indah Perubahannya pun tidak terlalu banyak Namun keganasan dan kehebatannya tak terkirakan Tak dapat disangkal, nomor 6, nomor 16 dan nomor 26 merupakan jago tangguh di antara jagoan lain anak buah Hong Loh Sian Seng Ketiga orang itu mewakili tiga jenis manusia dengan watak dan jenis yang berbeda Ilmu silat maupun ilmu pedang yang dimiliki mereka bertiga pun sama sekali berbeda Hong Loh Sian Seng telah menurunkan perintah kepada mereka bertiga untuk membunuh Yap Kei Perintah telah diturunkan dan harus dilaksanakan Perintah yang diturunkan Hong Loh Sian Seng tak pernah tak tepat sasaran Tapi anehnya, mengapa ia melarang mereka bertiga turun tangan bersama? Padahal kalau tiga orang turun tangan bersama Kemungkinan berhasil jelas jauh lebih besar ketimbang turun tangan sendiri-sendiri Sebenarnya apa maksud dan tujuannya? Tak seorang pun mengetahui maksud tujuannya Tak seorang pun mengetahui rencananya Tak ada yang tahu, tak ada pula yang bertanya